Sebuah video yang memperlihatkan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilulai Skodat, sedang membantu menyelamatkan warga yang terseret banjir viral di media sosial. Terlihat Victor yang mengenakan baju putih dan celana hitam memberikan aba-aba kepada sejumlah mobil dinas yang melintasi Kalioila Venu, Desa Sukul, Kecamatan Kuatmana, Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT yang arusnya sedang deras akibat banjir. Saat sedang menyaksikan sejumlah kendaraan melintas, sebuah kendaraan jeep yang dikemudikan oleh warga bernama Peter Swan dan dua orang anaknya terjebak banjir. Victor pun langsung bergerak cepat bersama beberapa orang ajutan dan staf yang ikut dalam rombongannya. Mereka terjun ke arus banjir dan mengikatkan tali pada mobil jeep dengan batang pohon dan mobil truk yang diparkir di pinggir sungai. Arus sungai yang semakin deras membuat proses evakuasi yang dilakukan secara manual dan peralatan seadanya sempat mengalami kesulitan. Bahkan, sejumlah ajutan gubernur NTT yang berupaya ikut menolong warga yang terjebak di dalam kendaraan tersebut juga nyaris hanyut terseret banjir. Proses penyelamatan yang berlangsung sekitar dua jam itu akhirnya berbuah manis. Peter Swan bersama kedua orang anaknya berhasil dievakuasi warga dalam keadaan selamat setelah hujan mulai reda dan banjir mulai surut. Gubernur Victor baru beranjak pergi setelah memastikan semua warga dan kendaraan berhasil dievakuasi. Staf ahli gubernur NTT yang masih rasi atau pah menyatakan insiden itu terjadi pada Senin 31 Oktober 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!